Ada kabar baik bagi teman-teman operator PKBM maupun SKB dan juga lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan bahwa ada informasi terbaru tentang penambahan waktu pendaftaran peserta uji kesetaraan yang mana semua informasi ini bisa dilihat pada dashboard pendataan uji kesetaraan yang terbit hari ini tanggal 12 bulan April 2023 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat disini pengumumannya teman-teman harap dipahami sehubungan dengan masih adanya permintaan pembukaan impor biodata maupun pendaftaran peserta uji kesetaraan dengan ini diumumkan bahwa waktu impor biodata dan pendaftaran uji kesetaraan akan dibuka kembali pada tanggal hari Jumat dan Sabtu tanggal 14-15 April 2023 disini sudah kita dapat simpulkan bahwa akses untuk impor biodata dan juga mapping peserta yang mengikuti uji kesetaraan akan dibuka oleh pusat untuk satuan pendidikan dan disini ada informasi yang kedua perpanjangan waktu ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada operator pendataan satuan pendidikan agar dapat mendaftarkan peserta didiknya dan menyelesaikan seluruh administrasi pendataan uji kesetaraan mohon kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya jadi dari pengumuman yang di paragraf kedua menyelesaikan seluruh administrasi berarti disini selain nanti yang satuan pendidikan melakukan impor biodata serta melakukan pendataan atau mapping kembali peserta ini nanti akan dibatasi juga untuk tanggal 14 dan 15 menyelesaikan seluruh administrasi pendataan nah disini berarti mulai dari upload DNS upload SPTJM hingga upload foto peserta dibatasi hingga tanggal 15 April jadi semuanya harus sudah ter-upload selesai untuk generate nomor peserta dan untuk dijadikan daftar nominasi tetap uji kesetaraan nah dari sini teman-teman ada kabar baik bagi lembaga yang kemarin belum sempat impor data karena ada sesuatu hal mungkin ataupun data PD-nya yang belum lengkap bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya mulai dari sekarang disiapkan administrasi yang sudah ada yaitu mulai dari nanti foto pesertanya dan juga untuk mapping peserta siapa saja yang mendaftar uji kesetaraan nah disini informasi yang pertama Bapak Ibu nah kendalanya kemarin saat impor biodata yang pertama adalah tanggal diperpanjang tanggal 4 April ini masih banyak lembaga yang belum bisa impor biodata karena sudah ditutup sedangkan pada saat pembenaran identitas ini sudah valid lebih dari tanggal 4 April nah disini teman-teman bisa dicek sebelum impor biodata nanti pada perfile PD bisa dicek apabila teman-teman mengajukan pengeluaran siswa ganda nanti sudah disetujui centang hijau semua otomatis nanti bisa diimpor biodata kemudian apabila penerbitan NISN ini juga sudah disetujui maka juga bisa diimpor biodata dan apabila ada pembenaran identitas yang terbaru maka nanti akan masuk data yang terbaru juga pada DNS nya sebelum nanti dijadikan DNT nah disini teman-teman bisa maksimalkan mulai dari sekarang bagi lembaga yang belum semuanya peserta masuk pada pendataan UK namun perlu dicatat bagi teman-teman untuk peserta UK ini bukan untuk persyaratan kelulusan tetapi siswa yang sudah memenuhi kriteria untuk lulus berhak untuk dimapping apabila mereka menginginkan untuk mengikuti UK dan satuan pendidikan bisa melihat dari profilnya yaitu pada dapodik yang mana bagi satuan pendidikan bisa melihat profil setiap peserta didiknya itu dari yang pertama adalah rekam didiknya dari mutasi ataupun reguler nah disini saya punya catatan teman-teman bisa disimak disini untuk syarat-syarat kelulusan dan berhak bisa mengikuti UK otomatis siswa yang dinyatakan bisa lulus di tahun 2023 nah apabila ada peserta didik yang mengikuti UK tetapi tidak bisa lulus pada sistem baidapodik nanti apa gunanya nah disini satuan pendidikan harus bisa melihat dan mapping setiap peserta didiknya yang mana yang pertama ini syarat untuk kelulusan adalah menuntaskan semua proses pembelajaran semester 1 sampai dengan semester 6 baik ini siswa reguler maupun pindahan dilihat dari verbal PD rekam jejak digitalnya contohnya saja pada gambar berikut kemudian setiap peserta didik mengikuti asesmen sumatif yang diselenggarkan satuan pendidikan dibuktikan dengan nilai rapot yang terinput di dapur di semester 1 hingga semester 6 nah jadi disini bagi satuan pendidikan yang belum input nilai rapot contohnya saja seperti ini nanti harap bisa dimasukkan nilai rapotnya mulai dari semester 1 hingga semester 6 otomatis disini semester 1 semester 2 semester 3 semester 4 semester 5 semester 6 nah semester 6 disini apabila sudah mengikuti ujian modul akhir yaitu di semester genap modul 15 nanti bisa direkap untuk dimasukkan nilainya di semester genap untuk yang kelas akhirnya jadi untuk 2 modul akhir di semester genap ini ada modul 14 dan 15 ini bisa direkap untuk legernya dan bisa di inputkan disini di dapodik secara langsung untuk tutorialnya bisa cek pada video tutorial berikut ataupun bisa cek pada kolom deskripsi nanti kemudian untuk teman-teman nomor 3 UK adalah implementasi dari UU sisdinas nomor 20 tahun 2023 harus ada uji penyetaraan untuk pendidikan kesetaraan agar lulusannya bisa dianggap setara dengan pendidikan formal sudah saya jelaskan pada video sebelumnya sebenarnya nanti bisa cek pada video berikut ataupun cek pada kolom deskripsi nanti kemudian pada poin 4 disini apabila nomor 1 nomor 2 dan nomor 3 ini terlampaui dan dinyatakan lulus maka peserta didik akan mendapatkan ijazah dan juga SHUK maupun SKHUK ini untuk poin nomor 4 sedangkan untuk poin nomor 5 apabila yang terpenuhi ini hanya poin 1 dan 2 maka peserta didik akan mendapatkan ijazah saja tanpa mendapatkan SHUK maupun SKHUK karena disini untuk penyetaraan harus mengikuti uji kesetaraan nah syaratnya harus mengikuti ini agar mendapatkan SHUK sebagai tanda lulusannya ini setara kemudian pada nomor 6 ini harap digarisbawahi kalau peserta didik ini semuanya ibaratkan ada sudah rekam didiknya jelas nilainya ada mengikuti UK tetapi yang bersangkutan belum memiliki NISN karena belum pad dan duk capil maka akan dinyatakan gugur atau tidak akan lulus walaupun semuanya syarat sudah terpenuhi ini catatan yang harus teman-teman perhatikan bahwa UK ini bukan syarat untuk lulus tetapi syarat untuk lulus adalah pada poin nomor 1 dan poin nomor 2 disini adalah syarat untuk kelulusan jadi bagi teman-teman saat mapping uji kestaraan jangan sampai salah memilih peserta didiknya yang belum memenuhi syarat kelulusan karena nanti fatal akibatnya apabila peserta didik itu mengikuti UK tetapi saat nanti kelulusan by system ini tidak bisa lulus maupun menu lulus ini tidak ada pada jenjang paket A dan paket B ini sama saja dengan peserta didik tersebut tidak lulus ataupun tidak berhak mendapatkan ijazah maupun SHUK ini juga tidak akan bisa bermanfaat karena tidak lulus mungkin itu teman-teman informasi yang terakhir jadi harap dipahami di tanggal 15 pasti semuanya kita harus sudah selesai mengupload semuanya mulai dari DNS SPTJM hingga foto peserta untuk syarat di generate nomor pesertanya yaitu pada tanggal terakhir tanggal 16 bagi yang belum di generate nomor pesertanya di setiap provinsinya ini nanti tanggal 16 akan muncul DNT lengkap dengan nomor peserta di sebagai peserta uji kesetaraan mungkin itu teman-teman informasi kali ini manfaatkan waktu dengan baik dan terima kasih sudah menyimak hingga akhir semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan disini mohon maaf apabila suara kurang jelas karena kondisi saya kurang fit teman-teman jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ketidakjelasan pada audio saya akhiri salam satu data salam operator hebat dan salam sehat untuk kita semua selamat Terima kasih.